Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun juga berarti hal ahli waris semua tuntutan yang penuh dengan pentulan pemikiran-pemikiran petunjuk sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa disebut juga Mahdi adalah juga berarti seorang atau orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kali ini tentu pembahasan saya mengenai apakah fungsi dan apakah tugas Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala syayidina Muhammad wa ala ala syayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rav shumast alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Dimana pada kesempatan yang mulia ini sahabat yang beriman dimanapun berada. Saya akan mencoba mengangkat pembahasan tentang apakah tugas Imam Mahdi dan fungsi Imam Mahdi. Sahabat yang beriman berkenan dengan arti Imam Mahdi yang sudah saya jelaskan di atas sebagai awal pembuka video. Sebagai konsekuensi logis adalah bahwa tugas Imam Mahdi adalah memberikan keteladanan dalam segala hal atau sikap yang baik. Dan segala segi kehidupan agama yakni kehidupan yang pantas, indah, tepat, harmonis, adil atau dalam bahasa lain adalah keteladanan dalam etika, estetika dan logika. Baik dalam realita maupun dalam berdialetika. Dengan situasi dan kondisi setempat, keteladanannya adalah dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sekaligus juga akan meningkatkan derajat dan harkat martabat manusia dalam upaya, dalam upayanya mengalahkan hawa nafsu maupun bisikan-bisikan zetan atau iblis. Apa sebabnya demikian sahabat beriman? Sebab Imam Mahdi adalah pemimpin yang mendapat petunjuk dari Tuhan atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, seorang Imam Mahdi adalah pantas menjadi imam dari sudut apapun. Yaitu dalam pengetahuannya tentang kitab Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal iman, islam, ihsan, taqwa, taat, moral, ketabahan, sabar dan sebagainya. Sahabat yang beriman, mendapat pemimpin yang akan datang nanti di masa akhir zaman. Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan sempurna. Imam Mahdi, pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis mengenai Al-Mahdi cukup banyak, bahkan lebih dari sepuluh dan tidak dapat diartikan secara harfiah. Hadis-hadis tersebut menyangkut nubuah, menyangkut masa datang, mengabarkan hal-hal yang terjadi di zaman akhir. Disampaikan oleh Aisyah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda. Mahdi itu seorang laki-laki dari keturunan keluarga ku. Dia akan memperjuangkan atau yuka'atih sunnahku seperti halnya akan memperjuangkan wahyu. Berkenaan dengan hadis-hadis tersebut, tugas Al-Mahdi saya akan bahas. Yang pertama, berjuang mempertahankan dengan menurut cara atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membela agamanya. Kemudian yang kedua, sahabat yang beriman, menegakkan keadilan dan memenuhi dunia dengan keadilan serta kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia bertindak sebagai khalifah Allah di bumi. Kemudian sahabat yang beriman, yang keempat, dia tidak akan menumpahkan darah, tidak akan berperang, Melainkan menegakkan perdamaian, dikisahkan kedatangannya seperti pencuri oleh karena halus dan lemah lembutnya, Hingga orang tidur pun tidak akan merasa terganggu. Sahabat yang beriman, dimanapun berada. Kemudian yang kelima, yaitu menghadapi dan melawan fitnah yang besar, yang keruh dan mengeruhkan. Dan adanya, fitnah besar ini merupakan tanda kedatangannya di bumi ini. Fitnah yang besar ini disebut, fitnanya masih wa'adajjal, atau fitnanya masih palsu, atau penipu oleh karena itu. Ajarannya menyebutkan ajaran al-masih, akan tetapi kenyataannya tidak mengajarkan ajaran al-masih. Yang kemudian yang keenam, sahabat yang beriman, sebagai pengayom, penyelamat umat, atau juga disebut juru damai, pembawa kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian yang ketujuh, mencerahkan rahmat Allah SWT, mencerahkan kembali rahmatan lil'alamin yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang pudar akibat tangan manusia. Tanda rahmatillahi akan tampak pada zamannya, hujang akan turung membawa berkah dan rahmat sumber kesejahteraan, sehingga segenap manusia akan senang terhadap kepemimpinannya. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian, seorang mujadid atau reformer atau pembaharu pertama-tama harus menetapkan rumahnya sendiri, apalagi dalam pengakuannya mengenai dirinya sebagai al-mahdi, dia harus mengangkat atau mendahulukan dan memperbaiki kesalahan, kepercayaan yang terjadi pada masyarakat Islam. Sahabat yang beriman, selain itu, dia harus melawan keburukan-keburukan atau manipulasi yang telah dimampatkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam sendiri. Sesungguhnya, yang tersebar di masyarakat adalah pengertian mahdi yang keliru dan yang telah mengakar baik pada umat Islam maupun pada musuh umat Islam. Sahabat yang beriman, tidak disadari bahwa pengertian keliru ini adalah upaya untuk mendiskreditkan umat Islam. Dikatakan bahwa mahdi yang akan datang ke dunia ini akan mempergunakan pedang untuk mengalahkan semua musuh Islam. Akan merubah mereka menjadi muslim dan membuat Islam berkuasa kembali. Ide pemikiran ini jelas sangat ironis, sangat janggal, baik bagi umat Islam dan juga bagi musuh Islam sendiri. Sahabat yang beriman, dalam upayanya untuk membebaskan dari penderitaannya, seorang mahdi atau tepatnya imam mahdi adalah sangat diharapkan akan datang dan menimbulkan perubahan untuk menuju keadilan bagi muslim Islam. Sahabat yang beriman, harapan atau kepercayaan tersebut akan menyebabkan makin besarnya bencih dari musuh Islam kepada umat Islam. Mereka musuh-musuh Islam berpendapat bahwa Islam yang dimulainya adalah dengan pedang. Kemudian Islam tetap akan memaksakan pengikutnya untuk menjadi bangsa yang terus berperan dalam menziarkan agama dan dengan pedang. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Dalam buku religional of Islam telah menulis sebagai berikut. Menyebarkan Islam dengan pedang adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Maka dari itu mereka memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk memaksa mereka masuk Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Mujadid hasrat Mirzah Gulem Ahmad menerankan dengan jelas terhadap pemikiran-pemikiran atau konsep yang keliru ini. Ini berdasarkan hadis Nabi yang relevan. Beliau pun kemudian menunjukkan dan membuktikan bahwa Islam tidak pernah meluaskan ajarannya dengan pedang. Dan tidak pernah akan dibutuhkan bantuannya dengan pedang. Dalam upaya penyebaran Islam. Arti pedang dalam bahasa kiasannya adalah kebrutalan atau kekerasan, pemaksaan, kekejaman, dan seterusnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Secara utuh dari pemahaman tersebut. Mujadid hasrat Mirzah Gulem Ahmad menegaskan bahwa kemenangan kebenaran atau kemenangan dianul hak. Kemenangan agama Islam pada zaman akhir ini tidak akan diperoleh. Melalui kekerasan yang semena-mena atau tepatnya kebrutalan atau mengamuk, membabi buta untuk azal menang atau mau menang sendiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Imam Mahdi memberikan penegasan bahwa kekerasan adalah dalam arti teguh dan kokoh. Kuat dalam mengalahkan diri sendiri. Mengendalikan hawa napsu. Mengalahkan syaitan. Tidak terkabur. Tidak membuat maksiat. Tidak membuat onar dan kerusakan. Tidak akan memaksakan kehendak sendiri. Tidak akan bertindak apapun dengan cara zolim. Kemenangan Islam pada zaman akhir akan dicapai dengan dalil. Dengan argumentasi-argumentasi yang harus disampaikan dengan sebaik-baik mungkin. Selalu berperan dengan mengalahkan diri. Diri sendiri dan selalu berupaya mengembangkan potensinya dirinya. Untuk mengabdikan diri. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Sahabat yang beriman. Dan itulah tugas utama Al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi. Karena kita pembahasan kali ini ada dua. Yaitu tugas dan fungsi Al-Mahdi. Mengenai fungsi sahabat yang beriman. Kalau arti dan tugas Mahdi telah diutarakan seperti tersebut di atas yang saya sudah sampaikan. Apakah sesungguhnya fungsi Mahdi sesuai dengan arti dan tugas Mahdi seperti yang telah diutarakan. Atau saya jelaskan bahwa Mahdi berfungsi untuk mengembalikan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dalam bersifat, bersikap, dan bertindak. Menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun yang telah disesuaikan dengan zaman dalam urayan yang sangat singkat. Ini tidak mungkin dijelaskan secara detail. Namun kita telah memilih 10 fungsi. Atau area diantara banyak fungsi yang ada pada diri Mujadid Hazrat Mirzah Gulam Ahmed. Berikut ini adalah 10 fungsi beliau sebagai Mahdi dalam sikap dan dalam penjelasannya. Yang ke pertama, jihad. Kemudian yang kedua, malaikat. Yang ketiga, teori abrogacian atau nasih manzuh. Ditolak. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, apakah dirinya Nabi atau Mujadid. Kemudian yang keenam, surga dan neraka. Kemudian yang ketujuh, ajakan perdamaian antara semua umat beragama. Kemudian yang kedelapan, ajakan perdamaian sesama muslim menuju uqwah islamiyah sejati. Kemudian yang kesembilan, sahabat yang beriman. Yaitu membuka pintu ijihad. Yang kesepuluh, bahasa Arab adalah ibu bahasa. Uraian penjelasan hal-hal tersebut, saya akan bahas pada video yang akan saya bahas selanjutnya. Sahabat yang beriman, dimanapun berada. Demikianlah pembahasan kali ini tentang tugas dan fungsi Al-Mahdi ketika muncul di akhir zaman. Wallahu'alam bisawab. Demikianlah video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermampat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun capan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah SWT. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.